Intro Kepala Perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia Provinsi Papua, Fritz Ramandai mengatakan upaya melakukan pembatasan berjualan dan beraktivitas oleh pemerintah daerah saat ini di wilayah Papua adalah sangat tepat dan perlu didukung oleh masyarakat di Papua dan secara khusus bagi penjual minuman keras harus menjadi perhatian pemerintah dan meminta kepada aparat keamanan membantu pemerintah untuk menertibkan setiap kegiatan masyarakat dan pedagang yang ada supaya hindarkan kegiatan berkumpul yang memicu penyebaran virus corona lebih luas di Papua harus ditutup secara permanen, kalau 21 hari 21 hari, kalau 1 bulan 1 bulan, itu ditutup Semua ya? Semua, terutama toko minuman ya, yang menjual minuman keras beda dengan kiosk-kiosk, toko-toko itu Nah, yang lain adalah para penjual-penjual itu juga harus safety ya harus safety paling tidak menggunakan masker, sarung tangan, yang terutama ada di toko-toko, itu penting Sementara itu disinggung soal kejadian Freeport beberapa hari kemarin, kata Fritz Ramande ini merupakan kelalaian dan ketidaksiagaban dari aparat keamanan dalam hal ini badan intelijen negara yang bekerja di wilayah provinsi Papua saat ini Oleh satuan-satuan intelijen, terutama ini menunjukkan kelemahan badan intelijen negara yang ada di Papua Tapi sekali lagi, dengan menyerang kelompok sipil, dengan menyerang kelompok sipil menjadi target menjadi target dari kelompok sipil bersenjata, ini kita sangat menyesalkan Karena mereka itu karyawan, mereka itu pekerja Mereka tidak ada kepentingan dengan orang Papua atau dengan hak-hakian lain Mesti yang bertanggung jawab itu adalah manajemen Freeport Dari Jayapura, Melvi Anders, Pamanggori, Noken Live melaporkan Terima kasih telah menonton!